Ya tiba-tiba aja ada yang hubungin, terus yang kayak ini ya ada dari PH ini, dari ini untuk layang disini, mau gak bermain disini nih ceritanya. Terus yaudah kan seperti biasa pasti semuanya gak langsung kayak oke, dia langsung kesana dan lain-lain. Jadi apa, dapat muri dari... Ya dapat muri dari, untuk series Little Momnya seperti apa, Kak Wilana? Pastinya senang, bersyukur, dan berterima kasih banget, terutama untuk museum rekor dunia Indonesia. Karena saat pertama kali dapat series ini dan syuting series ini, harapan dan ekspetasi aku gak muluk-muluk. Cuma semoga aja series perdana aku disukai masyarakat Indonesia, tidak mendapat komentar negatif dan diapresiasi. Karena kan menurut aku lebih penting pengakuan dan apresiasi dari negara kita sendiri ya kan. Dan ternyata tiba-tiba di Indonesia bisa trending, di beberapa platform juga trending, jadi trending topik di mana-mana, dan ditayangin di luar negeri dan ternyata di luar negerinya juga trending. Ini tuh kayaknya hal yang gak pernah dibayangkan atau gak pernah ada di pikiran aku nih. Jadi yang intinya terima kasih banget, semoga aja ini jadi awal yang baik untuk kedepannya gitu. Kan kamu disini berperan sebagai seorang perempuan yang lagi isi kan ya, nah itu seperti apa sih istilahnya, apakah kamu riset dulu kah, atau gimana gitu. Mendalamannya seperti apa, mendalamannya? Kalau itu iya sih, aku banyak nanya, banyak ngobrol sama temen-temen, sama guru pilates aku bahkan. Pokoknya aku nanya sama yang lagi hamil, atau udah hamil, atau baru mau hamil, atau udah pernah melahirkan, atau mamaku sendiri. Karena agak-agak susah ya membayangkan mood swing, terus bawaan dari seorang cewek yang hamil, kalau belum pernah hamil gitu. Apa yang paling susah, berjalan, kak, membalah? Iya, dari kayak cara jalan, kayak jalannya gak bisa lurus, harus agak ngangkang dikit, kayak itu kan hal-hal yang anak gadis tuh gak mungkin tau kan. Tapi saat kita menelusuri, dan kita mencari tau, baru ngerti, oh ya duduk aja gak bisa, kayak, kalau kita sekarang dulu duduk aja, tapi misalnya duduk ya harus agak gini dikit, baru duduk, kayak gitu-gitu loh, gerak-gerak gesture yang ibu-ibu hamil gimana sih. Dari situlah banyak belajar. Karena kamu kan awalnya sempet ragu, berani menengah ke setelah, jadi segimana? Apa sempet ada komentar-komentar lagi? Bukan ragu sih, coba bagi aku, aku sempet mengalami kesulitan karena usia aku udah bukan anak umur 16 tahun lagi, dimana saat aku mulai proses reading, itu aku harus ngereset total diri aku, dan ngerubah total gimana cara bicara, mimik wajah, gestur tubuh, dan intonasi pelafalan untuk tidak seperti orang dewasa. Karena kalau diri aku sendiri kan akan seperti ini, sedangkan orang gak akan percaya yang ngomong anak umur 16 tahun kalau cara berbicara dan ekspresinya seperti orang dewasa. Itu mungkin yang pertama kali tantangannya cukup susah. Karena kan aku udah bukan semuda itu lagi gitu. Tapi situlah, English gimana? Neliat komentar orang-orang itu? Seneng sih, seneng, bersyukur, kayak semua komentarnya sejauh ini positif. Bahkan mereka selalu yang kayak bilang, mereka ngerasa bener-bener ikut dalam kehidupannya Naura. Terus juga komentar orang-orang yang dari luar negeri juga kebanyakan bagus, positif. Mereka bahkan kayak gak nyangka, oh Indonesia ternyata ada series kayak gini ya. Oh, series Indonesia pertama kali yang gak nonton, ini ternyata bagus juga ya. Itu yang bikin aku ngerasa lebih bangga lagi dari orang Indonesia. Neliat kamu sempet takut jadi anak SMA, apa ini bakal jadi series lagi dengan anak SMA? Enggak sih, justru tantangan. Kalau misalnya next aku dapat series dari anak SMA lagi, gimana caranya orang gak ngeliat aku sebagai Naura lagi. Tapi jadi yang berbeda lagi gitu. Tapi kamu sempet riset gak sih istilahnya? Atau mencari tahu siapa orang yang hamil di luar nikah, semacam kayak gitu? Kalau mencari tahu yang kayak gitu sih, enggak. Karena bagi aku, aku harus membawa karakter Naura ke dalam kehidupan. Bukan karakter kehidupan orang lain ke dalam cerita ini. Jadi biasanya aku cuma discuss sama acting coach. Dan untungnya Om Badar tuh acting coach yang luar biasa. Dan kayaknya semua orang hampir tahu dia. Jadi dia juga membantu aku terus, nge-push aku terus sampai benar-benar ke maksimal gimana caranya untuk bisa dapetin karakter ini. Mungkin tadi menyinggung soal tawaran dari luar. Itu seperti apa sih, Pak? Ya tiba-tiba aja ada yang hubungin, terus yang kayak ini ada dari PH ini, dari ini untuk layang di sini. Mau gak bermain di sini, ini ceritanya. Terus yaudah kan seperti biasa pasti semuanya gak langsung kayak oke, dia langsung ke sana dan lain-lain. Belum ditambah harus karantina kan. Jadi aku agak-agak mikir kayak oke, lumayan ya. Ditambah kerjaan aku masih banyak di Indonesia. Masih lumayan padat. Jadi ya untuk saat ini aku cuma lebih kayak oke, aku lihat lu ceritanya dan schedule-nya gimana cocok atau enggak. Ceritanya mungkin berbuang jendrenya seperti apa? Lebih kayaknya misteri dan drama twisted gitu. Akan bermain dengan, udah tahu belum bocoran pemain? Aku belum tahu dan karena aku juga belum okein. Aku maksudnya belum dealin project ini. Ya pasti kayaknya ada dengan beberapa aktor dari negara mereka. Maksudnya bukan dari negara kita. Kan ada negara-negara itu cuma berdua deh. Cuma dua orang lain. Itu dari negara? Tawarannya dari negara? Yang kemarin Malaysia. Oh Malaysia. Wilo, udah fokus nih di series dan juga film untuk sinetron sendiri. Akan apa balik lagi ke sinetron? Untuk sampai pertengahan tahun depan tuh emang aku lagi padat banget dengan jadwal series aku. Karena yang seperti diketahui kan series syutingnya lama. Ke satu series bisa ya ini tiga bulan kayak gitu-gitu. Udah kayak lebih ngalahin film malah kayaknya syutingnya selama itu. Jadi emang aku masih ada beberapa series yang belum disyutingin. Yang series yang sekarang juga yang terbaru masih belum selesai syuting. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang udah kangen aku di TV harus agak bersabar sedikit. Memang lagi nyaman kah di series atau memang seperti apa? Lagi ngerasa ada tantangan baru aja sih. Tantangan baru dan ada sesuatu yang berbeda aja. Tapi Wilona ini kan series yang bicara soal kayak hamil di luar nikah gitu. Ini dapet moral value yang baik gak sih buat Wilona gitu dalam hubungan asmara ke depannya gitu. Pastinya ini jadi banyak poin-poin positif yang bisa diambil bukan cuma buat aku. Tapi juga buat cewek-cewek di luar sana. Dan juga anak-anak mula di luar sana. Karena ya hidup ini kan tidak seindah seperti di sinetron atau di film. Jadi kadang-kadang kita harus melihat sebuah cerita dari sisi kehidupan asli masyarakat. Baru kita tahu oh ini yang dialami dan dirasakan. Terima kasih.